Tabikun Bismillahirrahmanirrahim 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 Selalu sehat dan panjang umur Allahumma amin Selanjutnya yang saya hormati Kepala Badan Kesbangpol Yang sambutannya diwakili Oleh Bapak Rahmat Haryadi Betul ya Pak Ya Mudah-mudahan jadi kabarnya nanti ya Pak Ya Tapi jangan sekarang Pak Pirsa ada kegeser nantinya Beserta segenap Tim dari Kesbangpol Provinsi Lampung Yang saya hormati Dewan Asatid Pondok pesantren Darul Hufaz Santri-santri Apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim Sudah sarapan belum? Sudah Sudah lah Sudah ada kue kotaknya itu Baik Benar Kalau kata pesan Pak Yayi tadi Kita Milih Mondok ini Sudah pilihan yang tepat Karena adik-adik sekalian Ini zaman Zaman sudah tua Banyak Tantangan di luar sana Kalau anda gak siap Ini bahaya Coba Kalau yang sekolahnya gak mondok Kerjaannya megang HP aja Apalagi sekolah daring ya Sekolah daring itu HP aja urusannya Jadi sekolah daring itu Siswa-siswa belajarnya Google Jadi kalau dikasih soal dari gurunya Nanyaknya sama Google Sampai ada guru nanya sama siswanya Beras itu warnanya apa? Nanyaknya ke Google juga itu Udah jelas warna beras putih Tapi saking percayanya sama Google Nanyaknya juga sama Google Jadi bahaya Tapi kalau mondok kita bisa belajar Terus menerus 24 jam potong istirahat Ini zaman-zaman sudah tua Sampai-sampai Allah SWT berfirman Maka akan datang generasi pengganti yang jelek Setelah generasi yang baik Generasi yang utama Akan datang generasi pengganti yang jelek Apa ciri generasi yang jelek? Satu Mereka menyia-nyiakan solat Solat zuhur Mepet asar Asarnya numbur Maghrib Maghribnya mentok Isak Isaknya ketiduran Subuhnya kesiangan Ada yang solat subuh niatnya begini Usalli Sunnatad duha Ma'al kunuti Dillahita'arati Luku duha ma'al kunuti Ya Ustaz Tadi gak solat subuh Solat duha aja ditambahin kunut Biar Tuhan kita maklum Tuhan mau dimaklum-maklumin Subuh jam 8 Ada juga yang lihat subuhnya begini Usalli fardas subahi Rokataini mustaqabilal qiblati Kodoan lillahi ta'ala Luku kodoan jam 8 Solat subuhnya Ada juga ibu-ibu niatnya begini Usalli fardas subahi Rokataini mustaqabilal qiblati Kesiangan lillahi ta'ala Luku kesiangan jam 9 Solat subuhnya Ada juga anak milenial Generasi Jaman sekarang Niatnya begini Usalli fardas subahi Wal duhri Wal asri Wal magribi Wal isai Kroyoan oklos Sallilah ta'ala Hancur solatnya di oklos Orang Jakarta lebih hebring Apakah itu orang Jakarta Subuh maraton Zuhur kesalon Asar main badmin Ton Magrib mainin hen Pon Isa nonton Sinet Tron Mati kena Smek Don Smek don Malaikat Israel Jadi kata Allah Akan datang Generasi pengganti Yang jelek Ciri mereka Ciri mereka Adho'un sholat Menggampangkan Sholat Menyanyiakan Sholat Menyanyiakan Waktu-waktu Sholat Wattaba'un shahwat Dan tunduk Kepada hawa nafsu Kalau gak mondok Ini anak-anak Pacaran Kerjaannya Anak SD Sekarang aja Udah ngerti pacaran Udah ngerti cinta-cintaan Apalagi zaman sekarang Ngerti modus-modusan Jam 2 malam Ngecat cewek Sayang Tahajut Yuk Beuh Ceweknya langsung Kelepuk-kelepuk Gak nyangka Gak nyangka Kirain Tahajut beneran Padahal nonton bola Lagi El Klasico Real Madrid Versus Barcelona Boro-boro Tahajut Subuh aja Gak sholat Banyak modus Pergaulan bebas Meraja Lela Ini sangat mengkhawatirkan Pas Anak-anak mondok tuh Pas banget Kalau pengennya selamat Ya mondok lah Karena kalau disana Saya cemas sekali Dengan pergaulan Model zaman sekarang ini Tambah lagi narkoba Ini Kita masuk ke tema Narkoba Serem narkoba nih Yang pake narkoba itu Sudah lintas generasi Bukan cuman yang gede-gede Anak SD aja Sudah pake narkoba sekarang Saya pernah ngerukiyah Anak kelas 5 SD Umur 10 tahun Saya tanya emaknya Bu anaknya kenapa Kesambet gendruwok Pak Ustaz Luka sampai yang tahu Dia kesambet gendruwok Ini sudah dirukiyah Sepuluh kiai Lima belas Ustaz Tapi gak mempan Hebat amat Jinnya ya Sepuluh kiai Lima belas Ustaz Begitu saya rukiyah Ini jangan-jangan Kata seni Jinnya jin modern nih Karena kalau jin modern itu Dibacain al-fatihah Gak mempan Dibacain ayatul kursi Jinnya malah Hapal Hapal Jin sekarang Paseh-paseh Jangan-jangan Jinnya nyantri Di Darul Hufas Ikut nimbrung Sama santri Kan di Quran begitu Jin itu Jin yang Yang soleh-soleh itu Menyebukkan diri Ke majelis-majelis Quran Orang pengajian Dia nimbrung Orang ngapal Quran Dia nimbrung Orang setoran Dia setoran juga Cuma gak kelihatan aja Dibacain ayat kursi Jinnya malah hafal Begitu diantem Pakai surat Al-jin Dia bukannya kepanasan Malah nantang Kata Jinnya Gue gak takut sama ustad Gue takutnya sama Tukang permak lepis Karena ada tulisannya Permak jin Segala jenis Iya juga ya Makanya anak-anak Kalau punya bapak Jadi tukang jahit Pah Kata ustad parman Tetap bertahan Jadi tukang jahit Karena jin Zaman sekarang Gak takut sama ustad Takutnya sama Tukang permak lepis Permak jin Segala jenis Begitu saya rukiah Anak kelas 5 SD ini Emang tidak ada jinnya Emang gak ada Gendruoknya Emang gak ada Demit kuntilanaknya Leku anak saya Ongo-ongo Pak ustad Yang gak tahu Kata saya Bawa Kekurungan nyawa ini Rumah sakit jiwa Bawa ke RSJ Pangani perawat Dan psikiater SPKJ Kata psikiater Nanti dulu pak Habis ini Ada surat rujukan Ke spesialis Sarap Begitu dirujuk Apakah Kata dokter Sarap Hancur Sarapnya Gara-gara Kebanyakan Ngelem Aibon Ganja Tak terbeli Sabu Apalagi Aibon Di embat Pak ayahnya Orang zaman Sekarang ini Udah kadang Pakai Aibon Udah kadang Pakai ganja Udah kadang Pakai sabu-sabu Baru dimasukkan Ke pesantren Itu yang Ngerusak Sebetulnya Mestinya Masukkan dulu Ke pesantren Anaknya Agar tidak terjebak Dengan narkoba Setuju gak kira-kira Makanya Adik-adik Orang tua Memasukkan anda Kesini Bukan gak sayang Saking sayangnya Agar anda Tidak terjebak Dengan pergaulan Bebas Kalau anda Mengerti betul Sejatinya Harapan orang tua Keinginan orang tua Yakin Gak berani Nakal mondoknya Gak berani Malasan Betapa cinta Orang tua anda Kepada anda semua Makanya Dimasukkan Kepondok pesantren Yang nanti Mudah-mudahan Hapal Quran 30 juz Semua Kalau anda Hapal Quran 30 juz Bisa memberi Safaat Kepada orang tuanya Bahkan sampai 7 nasab ke atas 7 nasab ke atas Siapa Bapak Habis bapak Kakek Habis kakek Buyut Habis buyut Canggah Habis canggah Moyang Pake Moyang Nenek sama Moyang Buyut sama Sama lah Kayaknya Saya ini kan Orang Sumatera Selatan Saya nanya Ibu saya Maaf Apa saja Mbak Bapak Unggang Buyut Habis buyut apa Entah Kata dia Berarti entah Kalau orang Jawa itu Lebih lengkap dia Bapak Mbak Buyut Canggah Wareng Nomor 5 itu Wareng Nomor 6 Udeg Udeg Bukan budeg ya Nomor 7 Gantung Siwur Kalau kata orang Sunda Kaki Kakait Siwur Cenah Nomor 8 itu Galih Asam Gantung Siwur Galih Asam Nomor 9 Debok Bosok Ada Saking Tue Debok Bosok Nyebutnya Jadi Nanti Buktikan Di hari Kiamat Anda Menghapal Quran Menjadi Ahlul Quran Maka Di hari Kiamat Nanti Bisa memberi Safa'ah Kepada Orang Tuanya Allah Punya Dua Keluarga Di dunia Kan Keren Nyebutnya Keluarga Familiar Banget Kan Dekat Banget Sama Allah Man Hum Ya Rasulullah Emang Keluarganya Allah Siapa Ya Rasulullah Kata Nabi Ahlul Quran Hum Ahlullah Ahli Ahli Quran Para Penghapal Dan Pengamal Al Quran Mereka Keluarganya Allah Balik Lagi Kita Dihadapkan Dengan Tantangan Zaman Bahaya Narkoba Narkoba Sudah Lintas Generasi Bakal Lintas Profesi Mohon Maaf Betul Zaman Sekarang Di Bandar Lampung Ada Lurah Lagi Mimpin Rapat Pakai Sabu Sabu Ketangkep Dipecah Ada Camat Pakai Narkoba Anggota Dewan Pakai Narkoba Oknum Bupati Di Sumatera Selatan Digerbek Di rumahnya Pakai Sabu Sabu Jaksa Oknum Ketangkep Narkoba Hakim Ketangkep Narkoba Lampung Itu ada Hakim Ditangkap Narkoba Bahkan Kemarin Geger Petugas Lapas Rutan Ditangkap Narkoba Ini Bahaya Sekali Artis Kebanyakan Makanya Benar Kalau Kata Kata Orang Di Medsos Artis Dibayar Mahal Tapi Malah Ngerusak Moral Bangsa Guru Dibayar Murah Tapi Dituntut Memperbaiki Moral Bangsa Coba Kita Beritung Artis Itu Nyanyi Satu Lagu Siti Badriah Gak Tau Kan Kalau Mondok Gak Tau Biasanya Siti Badriah Itu Dek Cuma Nyanyi Lagu Emang Lagi Santik Tik Tik Cuma Gitu Doang 30 Juta Nyanyi Gak Nyampe 5 Menit Cuma Nyanyi Alamat Alamat Pasu 30 Juta Gak Nyampe 5 Menit Yang Paling Mahal Itu Agnes Monica Nyanyi Satu Lagu 200 Juta Nyanyinya Gak Nyampe 5 Menit Napa Usak Ini Cerama Satu Jam Gak Segitu Bayarannya Kira Kira Berapa Pak Hary Dia Gak Gak Ini Guyon Biar Nggak Ngantuk Allahu Akbar Artis Dibayar Mahal Nah Guru Dibayar Murah Coba Kita Berhitung Guru Itu Kalau Di Norwegia Gaji Guru Sebulan 395 Juta Rupiah Per Bulan Saya Ngayal Kalau Gaji Ustadz Di Darul Hupas Segitu Semua Setuju Gak Gira Bangkrut Darul Hupas 395 Juta Rupiah Di Indonesia Raya Tercinta Ini Masih Ada Guru Honor Yang Gajinya 300 Ribu Sebulan Buat Bensin Aja Gak Cukup Pulsa Aja Gak Cukup Guru Dibayar Murah Tapi Dituntut Memperbaiki Moral Bangsa Apalagi Guru Ngaji Ini kan Adik-adik Ini Kalau pulang Kampung Nanti Umpama Jadi Guru Ngaji Be Guru Ngaji Kadang SPP Cuma 20 Ribu Padahal Itu Duit Gak Seberapa Padahal Kalau Ngitung Rokok Kasih Tahu Sama Papah Jangan Rokok Terus Kata Pak Yai Tadi Apa Mubazir Kan Coba Kalau Ngitung Rokok Sehari 10 Ribu 10 Ribu Kali Sebulan Apa 300 Ribu Nah Kalau Buat Ngudut 300 Ribu Gak Salah Buat Guru Ngajinya 300 Ribu Gak Usah Banyak Banyak Guru Ngajinya 20 Orang Saja 20 Kali 300 Ribu 6 Juta Guru Ngajinya Di kampung Dapat 6 Juta Sebulan Langsung Kredit Agia Keren Gak Ada Guru Ngajinya Pakai Motor Butuk Gak Ada Bapak Bapak Protes Ustaz Saya Kan Gak Ngudut Apalagi Gak Ngudut Bayarnya Double 600 600 600 Kali 20 12 Juta Guru Ngajinya Dapat 12 Juta Sebulan Gak Jadi Kredit Agia Langsung Kredit Innova Pan Keren Jangan Kayak Guru Ngajinya Di kampung Saya Gratis Gak Dibayar Cuma Dikasih Beras Aja Bayarannya Sama Minyak Tanah Dulu Jaman Minyak Tanah Sekarang Udah Masuk Listrik Gak Dibayar Cuma Guru Ngajinya Pinter Kalau Beras Udah Abis Santri Datang Ngaji Ke TPA Guru Ngajinya Pinter Ngejaknya Berubah Pake Ejaan Orang Sumatera Selatan Itu Ulang Lagi Jadi Sejam Ngaji Itu Bayar Bayar Nanti Ibunya Nanya Pas pulang Ngaji Apa Tadi Bayar Bayar Kata Ibunya Besok Tau Guru Ngaji Kata Umah Soda Seso Bada Seba Roda Sero So Barok Rame Rame Murid Ngaji Besok Begitu Masuk Ruang TPA So Barok Kasian Guru Ngaji Jadi Anak Pas Banget Mondok Kita Selamat Dari Narkoba Kasih Tahu Papa Mamah Sahriah Bulanan Yang Kita Bayar Buat Kepondok Ini Bukan Beban Tapi Ini Adalah Impak Jariah Pahala Membiayai Anak Mondok Itu Sampai Sampai Dikatakan Bitis Imi Ati Alvin Pahala Yang Dikeluarkan Impak Untuk Anak Mondok Dilipat Gandakan Balasannya 900 Ribu Kali Lipat Coba Dikura Anak Itu Cuma Diakomodir Angka 700 Kali Lipat Pahala Sedekah Tapi Pahala Impak Jariah Sodakoh Membiayai Anak Mondok Dilipat Gandakan Nilai Pahalanya Sampai 900 Ribu Kali Lipat Mudah Mudah Bapak Ibu Di rumah Bapak Bapaknya Kaya Kaya Semua Allah Amin Masuk Narkoba Ekstremisme Terorisme Kita bahas Sekarang Agak Serem Bahasnya Kita Tidak Menampik Anak Anak Sekalian Ada Model Keberagamaan Yang Eksklusif Eksklusif Itu Apa Eksklusif isme Itu Merasa Paling Benar Bahasa Kur'annya Begini A'udzubillahimina Sayyukun Irwajim Falatuzakku Anfusakum Hua A'lamu Bimanit Taqo Janganlah Kalian Merasa Suci Dengan Diri Kalian Sendiri Dikarenakan Cuman Allah Yang Paling Tahu Siapa Orang-orang Yang Paling Bertakwa Nah Cara Beragama Yang Eksklusif Itu Orang Yang Mengklaim Pikirannya Paling Benar Pendapatnya Paling Benar Madhabnya Paling Benar Yang Lain Salah Semua Dan Mudah Mengkafir Kafirkan Orang Lain Ini Jangan Beda Pendapat Di dalam Islam Itu Wajar Betul Gak Kira-kira Jadi Kita Mengamalkan Pendapat Kita Kita Yakini Benar Bagus Tapi Gak Perlu Menyalahkan Pendapat Orang Lain Saya Ambil Contoh Yang Subuhnya Pakai Kunut Bagus Yang Subuhnya Gak Pakai Kunut Bagus Yang Gak Bagus Yang Gak Salat Subuh Setuju Gak Kira-kira Nah Santid Santid Dari Hufaz Pulang Ke Kampung Nantinya Jangan Ribut Masalah Kunut Jujungin Aja Yang Suka Kunut Amalkan Kunut Yang Gak Kunut Ya Juga Gak Apa Apa Bukan Wajib Ini Yang Azan Jumatnya Dua Kali Bagus Yang Azan Jumatnya Sekali Bagus Yang Gak Bagus Yang Gak Jumatan Yang Habis Solat Zikirnya Jahar Barang Barang Bagus Yang Habis Solatnya Zikirnya Masing Masing Bagus Yang Gak Bagus Yang Allahumma Lantas Jalan Orang Sibuk Allahumma Antas Salam Dia Allahumma Lantas Jalan Jangan Suka Saling Menyalahkan Biarkan Perbedaan Pendapat Kayakan Kita Dengan Ilmu Pengetahuan Hindari Cara Beragama Yang Eksklusif Merasa Paling Benar Sendiri Yakin Percayalah Orang Yang Beda Dengan Kita Itu Juga Punya Dalilnya Jadi Gak Pulu Sering Menyalahkan Paling Bagus Itu Bermadhab Kita Tinggal Mau Kemana Madhab Hanafi Madhab Maliki Madhab Shafi'i Madhab Habali Silahkan Agar Kita Tidak Merasa Paling Benar Benar Kalau Kata Pak Yai Tadi Mengapa Kita Tidak Boleh Merasa Paling Suci Ada Pelacur Ada Pelacur Hanya Karena Berwasilah Memberi Minum Anjing Kahusat Masuk Surga Tapi Ada Orang Yang Hapal Quran 30 Juz Tapi Masuk Neraka Siapa Abdurrahman Bin Muljaw Hapal Dia Quran 30 Juz Gak Pernah Dia Tinggal Solat Gak Pernah Tinggal Puasa Gak Pernah Gak Kemesjid Di Zaman Khalifah Abu Bakar Jadi Duta Al Quran Di Zaman Umar Uthman Jadi Duta Al Quran Tapi Zaman Ali Dia Jadi Teroris Membunuh Imam Ali Pada Bulan Suci Ram Habal Quran 30 Juz Ketika Dia Diminta Taubat Apakah Dia Ngapain Gue Taubat Saya Enggak Pernah Berbuat Maksiat Itu Kan Yang Saya Bunuh Orang Kafir Dan Saya Berhasil Membunuh Orang Kafir Pada Bulan Suci Ram Abdurrahman Bin Muljam Mengapa Demikian Karena Dia Merasa Paling Suci Karena Dia Merasa Paling Soleh Sendiri Makanya Ada Seorang Hamba Yang Hanya Dengan Satu Kata Allah Ridha Kepadanya Dia Masuk Surga Hanya Dengan Kata Hati Masuk Surga Itu Simple Tapi Masuk Neraka Juga Simple Sesungguhnya Ada Seorang Hamba Hanya Berkata Dengan Satu Kata Tapi Allah Murka Kepadanya Masuk Neraka Contoh Begini Film Titanic Orang Inggris Nyebutnya Film Titanic Bahasa Inggrisnya Titanic Kan Titanic Saya Ditanya Ustadz Mengapa Kapal Titanic Tenggelam Apa Dikarenakan Disana Banyak Judi Banyak Di kapal Pesiar Yang lain Judi Tenggelam Apa Karena Disana Banyak Orang Kumpul Kebo Di kapal Yang lain Banyak Orang Berzina Tenggelam Apa Karena Disana Banyak Minuman Keras Di kapal Yang lain Banyak Minuman Keras Tenggelam Kapal Titanic Tenggelam Hanya Gara Gara Insinyur Thomas Anders Berkata Ketika Ditanya Wartawan Profesor Apa Hebatnya Kapal Yang Anda Rancang Kata 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 Jangan 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 Badai Dan Gelombang Jangan Gunung Es Dan Batu Karang Tuhan Pun Tidak Bisa Menenggelam Kannya Sombong Dengan Satu Kata Hancur Kapal Titanic Nabrak Gunung Es Hati Hati Sama Cangtem Betul Kalau Kata Pak Yai Hati 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 Dengan Lisan Diksi Yang Salah Bisa Menyampaikan Mendatangkan Malapetaka Ini Yang Lagi Piral Crazy Rich Nyebutnya Susah Crazy Rich Sombong Saking Kayaknya Dia Karena Dia Merasa Kaya Apa Kata Dia Tuhan Saja Tidak Akan Pernah Bisa Memiskinkan Saya Mengomong Cangkem Itu Tuhan Pun Tidak Bisa Memiskinkan Saya Apa Yang Terjadi Sekarang Ditangkep Polisi Karena Kasus Perjudian Dan Polisi Berkomitmen Orang Ini Akan Dimiskinkan Semua Hartanya Disipa Oleh Negara Sombong Ada Cewek Cantik Dilamar Santri Baru Keluar Dari Pesantren Salahnya Santrinya Masih Melarat Ini Cerita Doang Ada Cewek Cantik Dilamar Mau Dia Ajak Nikah Bukan Sama Santri Sebetulnya Sama Ustadz 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 Bujang Tua Di Darul Hupas Masih Ada Ustadz Bujang Tua Kira Kira Umpamanya Bujang Tua Dia Ngelamar Begitu Ngelamar Apa Kata Si Cewek Jangankan Elu Malaikat Aja Kalo Ngelamar Gua Tolak Cangkemnya Ini Jangankan Elu Malaikat Saja Kalo Ngelamar Gua Tolak Betul Besoknya Dia Ngelamar Malaikat Yang Yang Melamarnya Malaikat Izrael A.S. Selesai Hati-hati Makanya Kita Jangan Pernah Takabur Dalam Menjalani Hidup Ini Nggak Boleh Sombong Kita Karena Sombong Itu Bagian Dari Eksklusifisme Merasa Paling Benar Sendiri Itu Nggak Boleh Makanya Orang Kaya Sombong Itu Jelek Ada Nggak Orang Kaya Sombong Banyak Orang Miskin Sombong Tambah Banyak Tetapi Orang Miskin Sombong Lebih Jelek Lagi Orang Pinter Sombong Jelek Orang Goblok Sombong Tambah Jelek Bagian Dari Ketakaburan Adalah Merasa Paling Benar Sendiri Dan Gampang Menyalahkan Orang Lain Eksklusifisme Setelah Eksklusifisme Naik Dia Adik Ekstremisme Apa itu Ekstremisme Mulai Anti Negara Anti Empat Simbol Kenegaraan Simbol Kebangsaan Kita Simbol Negara Kita Apa Satu Pancasila Dua Undang Undang Dasar 1945 Ini Ada Serangga Naik Ke Kepala Pak Ustaz Nggak Dibunuh Dilepaskan Mudah Mudah Allah Ridho Mudah Mudah Pak Ustaz Masuk Surga Allahumma Amin Kan Kata Pak Ayah Itu Begitu Yakin Boleh Jadi Hal Yang Sederhana Bikin Allah Ridho Sama Kita Kalau Kalau Kita Mangga Kadang Ketemusan Di Pites Di Kita Dikencing Sembarangan Kencing Sembarangan Di Lubang Semut Habis Itu Kesurupan Karena Ngapa Disambet Sama Kuntilanak Yang Ada Di Sono Balik Lagi Bahwasannya Anti Empat Simbol Kebangsaan Kita Apa Pancasila Undang Undang Dasar 1945 NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Empat Bineka Tunggal Ika Kalau Kata Ali Imran Hanya Dalam Waktu Dua Menit Orang Bisa Jadi Radikal Bisa Saya Ambil Contoh Pak Ustaz Ambil Contoh Kalau Anak Anak Suruh Milih Milih Pancasila Atau Milih Al-Quran Jawab Yang Jujur Milih Pancasila Atau Al-Quran 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 Kalau Pancasila Bikinan Manusia Kalau Al-Quran Itu Wahyu Allah Betul Satu Dua Milih Bela Islam Atau Bela NKRI Bela Islam Tiga Milih Taat Pemerintah Atau Taat Sama Allah Taat Sama Allah Makanya Pak Haryadi Dua Menit Jadi Teoris Anak Anak Kalau Saya Cuci Begitu Milih Pancasila Atau Al-Quran Pilih Al-Quran Pilih Taat Sama Pemerintah Atau Taat Sama Allah Taat Allah Milih Bela Islam Atau Bela NKRI Bela Islam Gak Nampai Dua Menit Jadi Radikal Nah Itu Jebakan Makanya Jangan Heran Banyak Orang Jadi Teroris Jangan Heran Begitu Jebakannya Saya Ini Kabit Agama Di Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Tapi Baru Berapa Bulan Adik Baru Sebulan Ini Cuman Saya Konsentrasi Pencegahan Teroris Ini Sudah Sejak Tahun 2013 Hampir Sepuluh Tahun Ngadepin Langsung Orang-orang Yang Berpikir Begitu Ngobrol Langsung Nah Itu Pertanyaan Jebakan Dan Itu Gak Harus Dipilih Sama Kayak Orang Nanya Begini Milik Berbakti Sama Orang Tua Atau Taat Sama Allah Pilih Jawaban Yang Benar Itu Bukan Pilihan Karena Berbakti Kepada Orang Tua Adalah Bukti Ketaatan Kepada Allah Milik Taat Sama Pemerintah Sama Allah Jawaban Yang Benar Taat Kepada Pemerintah Adalah Implementasi Pembuktian Taat Kepada Allah Kan Jelas Ayatnya Ati Allah Wa Ati Rasul Wa Ulil Amri Mingku Taat Allah Allah Taat Rasulullah Dan Pemerintah Mingkum Ini Mingkum Sudah Ngikat Kekinian Dan Kedisinian Siapa Yang harus Kita Taati Kalau Kita Di Indonesia Pemerintah Republik Indonesia Jangan Jangan Sampai Tinggal Di Indonesia Tapi Mengidolakannya Presiden Turki Erdogan Tau Erdogan Enggak Kelapa Muda Tau Ya Sama Aja Mirip Erdogan Kelapa Muda Jangan Sampai Orang Lampung Mengidolakannya Presiden Amerika Mentang Mentang Presiden Amerika Itu Orang Waikanan Ajo Bidin Iya Juga Ajo Bidin Joe Biden Kata Orang Lampung Ustaz Gua Enggak Mau Loyal Sama Jokowi Gua Maunya Sama Ajo Bidin Aja Itu Orang Lampung Yang Jadi Presiden Amerika Serikat Ya Kata Selop Pindah Solo Ke Amerika Jangan Tinggal Di Indonesia Kalau Kita Tinggal Di Indonesia Presiden Kita Jokowi Kan Itu Al-Quran Itu Al-Quran Jangankan Melawan Pemerintah Barang Siapa Yang Menghina Sultan Menghina Pemerintah Maka Dia Akan Dihinakan Oleh Allah Ta'ala Kan Dosa Terbesar Itu Dosa Melawan Pemerintah Barang Siapa Yang Melepaskan Tangannya Jadi Ketaatan Kepada Pemerintah Yang Sah Dia Akan Ketemu Allah Pada Hari Kiamat Nanti Tanpa Hujjah Sama Sekali Barang Siapa Yang Mati Dalam Memberontak Kepada Pemerintah Yang Sah Tidak Ada Di Lehernya Ketaatan Kepada Pemerintah Yang Sah Maka Matinya Mati Jahiliyah Jadi Orang Yang Melawan Pemerintah Orang Yang Membangkang Kepada Pemerintah Atas Nama Agama Lalu Dia Mati Matinya Bukan Mati Sahid Mati 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 Jahiliyah Itu Yang Terjadi Jadi Harus Pinter Jawab Pilih Bela Islam Atau Bela NKRI Jawaban Yang Benar Membela Negara Adalah Kewajiban Di Dalam Islam Makanya Ada Diktum Dalam Islam Ini Hubbul Waton Minal Iman Cinta Negara Cinta Tanah Air Adalah Bagian Daripada Iman Milih Al-Quran Atau Pancasila Ini Pak Usad Ajarin Cara Ngejawab Pancasila Itu Bukan Agama Dan Pancasila Tidak 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 Agama Namun Pancasila Sesuai Dengan Tujuan Agama Kok bisa Karena dulu Nabi 13 tahun Di Mekah Al-Mukarawah Beliau Belum Punya Negara Bahkan Mekah Masih Kobilah Kobilah Suku Jadi Tidak Ada Negara Nabi Hijrah Ke Madinah Pun Tidak Ada Negara Begitu Sampai Di Madinah Nabi Mendidikan Negara Negara Yang Dididikan Nabi Bukan Negara Islam Jadi Buat Adik-adik Kalau Ada Yang Mengklaim Ingin Mendidikan Negara Islam Sebagai Perintah Agama Dia Bohong Dalam Islam Tidak Ada Satu Perintah Mendidikan Negara Islam Karena Nabi Tidak Pernah Mendidikan Negara Islam Nabi Mendidikan Negara Madinah Konstitusinya Dasar Negara Madinah Bukan Al-Quran Nah Ini Anda Harus Tahu Dasar Negara Madinah Itu Suhifatul Madinah Piyagam Madinah Bukan Al-Quran Karena Al-Quran Tidak Boleh Jadi Konstitusi Al-Quran Tidak Boleh Jadi Ideologi Konstitusi Itu Bikinan Manusia Bisa Diotak Atik Ideologi Itu Ide Manusia Bisa Diotak Atik Al-Quran Bukan Ideologi Al-Quran Bukan Konstitusi Tapi Al-Quran Adalah Wahyu Ilahi Pedoman Perilaku Hidup Manusia Jadi Piyagam Madinah Nah Ini Dicontoh Oleh Pendiri Bangsa Kita Kita Sudah Bersepakat Sejak Kemerdekaan Yang Lalu Bahwasanya Indonesia Adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan Dasar Negaranya Piyagam Jakarta Kalau Nabi Pakai Piyagam Madinah Suhifatul Madinah Al-Madinah Masrut Ya Tapi Pendiri Bangsa Kita Pakai Setelah Piyagam Jakarta Yang Mengerucut Menjadi Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa Di Quran Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Quran Persatuan Indonesia Quran Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Wa Amruhum Syurah Bainah Diapal Semua Ayat Ayat Yang Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia I'adilu Hua Akrabul Taqwa Di Quran Semua Jadi itu Cara Menjawabnya Jangan Mau Kerekut Kelompok Kelompok Yang Sedemikian Rupa Pak Ustaz Ingin Kasih Pencerdasan Belum Khilafah Ada Orang Yang Mengajak Menegakkan Khilafah Ini Saya Kasih Tahu Cara Menjawabnya Tidak Ada Satupun Perintahnya Dalam Al-Quran Maupun Hadis Menegakkan Khilafah Makanya Pak Profesor Doktor Mahfud MD Nantang Yang Bisa Nunjukkan Satu Saja Dalil Yang Memerintahkan Menegakkan Khilafah Beliau Berani Mundur Jadi Menkupul Hukam Dan Yang Bisa Ngasih Dalilnya Langsung Dikasih Hadiah Udah Tiga Tahun Ditantang Tidak Tidak Satupun Yang Berani Menunjukkan Dali Jadi Ini Termasuk Manipulasi Agama Kalau Ada Orang Yang Mengajakkan Kita Menegakkan Khilafah Itu Bohong Tidak Ada Perintahnya Dalam Al-Quran Dan Hadis Orang Mulai Menyadari Ustaz Emang Tidak 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 Apa Jadinya Suriah Bubar Gara Orang Yang Ingin Menegakkan Khilafah Tidak Menegakkan Daulah Ini Sudah Saya Presentasikan Langsung Di Depan Orang HTI Mereka Bisa Ngomong Kalau Mau Diskusi Diskusi Kata Saya Nanti Pulang Mondok Ada Yang Ngajak Khilafah Jangan Mau Ikut Tidak Ada Perintah Mubadzir Emang Ada Akhir Zaman Ada Nabi Isa Al-Masih Jadi Sabar Saja Karena Khilafah Itu Ditakdirkan Bukan Diperjuangkan Entah Juga Kita Belum Tentu Sanggup Hidup Di Zaman Nabi Isa Karena Ada Dajjal Duluan Sebelum Dajjal Muncul Ada Kemarau Tiga Tahun Berturut Turut Nanti Nggak Ada Lagi Daun Hijau Ini Nggak Ada Semua Kebon Kering Kerontang Sawah Mati Semua Umat Kukelaparan Kata Nabi Dajjal Akan Datang Ke Setiap Kota 40 Hari 40 Malam Nah Saya Takut Iman Saya Nggak Kuat Udah Bebulan Laper Nggak Makan Cuman Tasbeh Doang Kata Nabi Tersbeh Biar Umat Ini Jadi Kenyang Eh Tiba Dajjal Nongol Depan Rumah Parman Pecel Lili Telak Iman Kita Makanya Saya Heran Adik-adik Bapak Ibu Kok Ada Orang Seneng Betul Perjualan Dakwah Akhir Zaman Seakan Akhir Zaman Kiamat Akan Terjadi Hari Ini Itu Dia Mendahuli Allah Karena Kenapa Kita Belum Tentu Sanggup Hidup Di Akhir Zaman Tapi Kita Wajib Mengimani Itu Semua Pasti Terjadi Tapi Jangan Salah Jangan Seakan Akan Kita Mendahuli Takdirnya Allah Seakan Akan Memastikan Itu Terjadi Sekarang Masih Ada Daun Hijau Makanya Kalau Turun Hujan Ucapkan Alhamdul Alhamdulillah Dajjal Masih Tangit Ini Ilmu Buat Kita Satu Lagi Yang Berikutnya Bendera Hitam Ini Harus Saya Cerdaskan Kebohongan Terbesar Di Indonesia Abad Ini Adalah Adanya Istilah Bendera Tauhid Gak Ada Istilah Bendera Tauhid Itu Lama Kita Mondok Kapan Munculnya Istilah Bendera Tauhid Itu Ratusan Juta Rakyat Indonesia Terbohongi Dengan Istilah Bendera Tauhid Malah Ada Fatwa Dari Nanggur Acah Dari Salam MUI Yang Berfatwa Gak Boleh Menulis Kalimat Tauhid Di Sembarang Tempat Itu Gak Boleh Termasuk Dipakaian Gak Boleh Karena Nanti Masuk Toilet Masuk Toilet Itu Harus Dilepas Apalagi Nuci Dicuci Nantinya Gak Boleh Jangan Bias Bias Tauhid Kalimat Tauhid Itu Diimani Dizikir Dan Diamalkan Bukan Dituliskan Di Sembarang Tempat Bahkan Ini Buat Ibu Ibu Itu Kadang Kadang Pakai Leontine Kalung Lapaz Nya Lapaz Allah Itu Kayaknya Benar Tapi Salah Karena Kalau Lapaz Allah Gak Boleh Dibawa Masuk Ke Toilet Nabi Saja Pakai Cincin Ada Tulisan Muhammad Rasulullah Nabi Masuk Toilet Langsung Dilepas Cincin Makanya Kalau Pakai Leontine Allah Masuk Toilet Pembensin Lepas Kalungnya Taruh Di Depan Begitu Keluar Dari Wese Mana Kalung Saya Kayaknya Sudah Ada Yang Mengamankannya Makanya Daripada Lapaz Allah Dikalung Mending Nama Suami Saja Haryadiku Sayang Be Keren Ini Banyak Orang Tidak Paham Saya Ingin Kutipkan Nas Tentang Bendera Hitam Apabila Kalian Melihat Bendera Hitam Dikibarkan Tetaplah Di Bumi Kalian Masing Masing Jangan Gerakkan Tangan Kalian Jangan Gerakkan Kaki Kalian Karena Mereka Itu Jangan Ikut Ikutan Mereka Karena Mereka Itu Kelompok Bendera Hitam Palsu Kalau sudah Melihat Bendera Hitam Tetap Di Bumi Kalian Masing Jangan Gerakkan Tangan Kalian Jangan Gerakkan Kaki Kalian Jangan Ikut Ikutan Mereka Karena Mereka Itu Kelompok Bendera Hitam Palsu Isis Bendera Hitam Jangan Ikut Ikutan HTI Pakai Bendera Hitam Jangan Ikut Ikutan Itu Palsu Semua JI Bendera Hitam JAD Bendera Hitam Palsu Semua Itu Ada yang Nanya Ustaz Emang ada Bendera Hitam Beneran Ada Nanti Ketika Imam Mahdi Sudah Memimpin Pasukan Sebelum Imam Mahdi Memimpin Pasukan Semua Yang pakai Bendera Hitam Adalah Bendera Hitam Palsu Jelas 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 ya Oke Dikit lagi Sekarang kita naik ke puncak Terorisme Saya sering ditanya Ustaz Emang benar Islam itu agama teroris Kita harus mengatakan Tidak benar Jadi yang harus Memerangi teroris itu Adik-adik Ini buat Bekal kita semua Bukan Densus 88 Saja Tapi yang wajib Memerangi teroris itu Kita semua Umat Islam Karena mereka Ngebom Atas nama Islam Mereka telah Mempitnah Islam Yang rahmatan Dilalamin Coba bayangkan Ada orang Berbuat kriminal Mengatasnamakan Keluarga kita Kita dong Yang marah Ngapa dia yang dompeng Nama baik keluarga kita Sama dengan orang Yang berbuat teror Ini ada bahasa resmi Begini dari negara Terorisme Tidak terkait Dengan ajaran Agama manapun Ingat ya Catat ini Diingat Kalau gak ingat Nanti nonton di Youtube Pak Ustadz Jadi Terorisme Tidak terkait Dengan ajaran Agama manapun Dan tidak ada Satupun agama Yang mengajarkan Terorisme Hanya saja Terorisme Mendom Pleng Ajaran agama Mereka Melakukan Aksi teror Tapi mengatas Namakan agama Makanya Radikalisme Terorisme Dibangun Berdasarkan Manipulasi Dan distorsi Ajaran agama Lantas muncul Pertanyaan Ustadz Ada gak Perintahnya Dalam Islam Untuk Memarangi teroris Jawabannya Ada perintahnya Satu hadis Satu hadis Pak Ustadz Bacakan Iyak rujuk Kaumun Min ummati Akan keluar Sekolompok orang Di tengah-tengah Umatku Iyak rauhun Al-Quran Mereka Faseh Faseh Membaca Al-Quran Jadi makanya Jangan heran Teroris itu Khawari itu Faseh Semua Membaca Al-Quran Dimana Bacaan Al-Quran Kalian Tidak ada Apa-apanya Dibandingkan Dengan Bacaan Al-Quran Mereka Ini bukan Hadis Do'ib Ini Hadis Sahih Muslim Bacaan Al-Quran Kalian Tidak ada Apa-apanya Dibandingkan Dengan Bacaan Al-Quran Mereka Salat Kalian Tidak ada Apa-apanya Dibandingkan Dengan Salat Mereka Kata Imam Ali Salatnya Orang Khawarij Itu Paling sedikit Bacaannya Lima Juz Paling Dikit Tahajud Tahajud Itu Lima Juz Berarti Dia Sampai Empat Sampai Lima Jam Tahajud Itu Orang Khawarij Bahasa Sekarangnya Teroris Lima Jam Empat Jam Nah Kita Gempor Salat Segitu Lama Paus Sering Memiliki Salat Di SPN Sekolah Polisi Nasional Kemiling Itu Polisi Polisi Muda Diajak Salat Tasbeh Salat Tasbeh Kan 300 Tasbeh Baru Rekan Ketiga Pas Sujud Ada Yang Bangun Lagi Sujud Teman Temannya Sampai Mikir Mati Teman Gue Kayaknya Husnul Khotima Kalau Dia Mati Begitu Kita Selesai Salat Udah Terus Tasbeh Sudah Ketiduran Apalagi Yang Empat Jus Lima Jus Dimana Puasa Kalian Tidak Ada Apa-Apanya Dibandingkan Dengan Puasa Mereka Sampai Sampai Disebutkan Bahwasanya Salah Seorang Diantara Kalian Pasti Minder Kalau Membandingkan Amalnya Dengan Amal Mereka Semua Makanya Adik-adik Khawarid Itu Kayaknya Soleh Sekali Kayak Soleh Sekali Kita Pasti Minder Kalau Membandingkan Diri Kita Dengan Mereka Tapi Jangan Pernah Minder Karena Ada Perintahnya Apabila Mereka Sudah Keluar Perangi Mereka Apabila Mereka Sudah Keluar Perangi Mereka Apabila Mereka Sudah Keluar Perangi Mereka Beruntunglah Yang Berani Memerangi Mereka Beruntunglah Yang Berani Memerangi Mereka Beruntunglah Yang Berani Memerangi Mereka Nabi Sebutkan Sampai Dua Puluh Kali Closing Hadisnya Begini Kilabundar Anjing Anjing Neraka Nabi Nabi Nggak Pernah Bersabda Sekasar Kalau Kalau Dilingkuhan Orang Jawa Pak Ustaz Alusin Kiri Kiri Neroko Ada Yang Lebih Alus Lagi Sekawan Sekawan Neroko Seburuk Buruknya Kematian Di bawah Kolong Langit Ini Adalah Mati Sebagai Teroris Dan Sebaik Baiknya Kematian Dan Sebaik Baiknya Kematian Gugur Karena Berperang Melawan Teroris Mari kita Bela Negara Kita Jangan Pernah Mau Dirusak Oleh Orang Yang Mengatas Namakan Agama Hanya Ada Satu Kelompok Yang Selamat Di Akhir Zaman Setelah Umat Bersilisi Pandapat Firquatun Najiyah Satu Satunya Kelompok Yang Paling Selamat Apa Itu Kelompok Yang Paling Selamat Wahyial Jamaah Yakni Al Jamaah Apa Itu Al Jamaah Al Jamaah Itu Bukan Firquat Bukan NU Bukan Muhammadiyah Bukan LDII Bukan Jamaah Tablik Bukan MUI Tapi Al Jamaah Itu Adalah Negara Dalam Konteks Indonesia Yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia Demikian Mudah Ujad Berarti Dajjal Masih Tangeh Kiamat Masih Tangeh Mudah Mudah Kita Tidak Pernah Hidup Di Jaman Dajjal Allahumma Amin Baik Demikian Mudah Mudah Ini Semua Bermanfaat Ambil Hikmah Ambil Maknanya Dan Kita Istiqomah Untuk Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia Wallahul Muafiq Ila Akwa Miltariq Billahi Sabilil Hak Fastabikul Khairat Wallahul Billahi Taufiq Wali Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Billahi Wabarakatuh Wabarakatuh Billahi